Kakak dipakaiin apa, Kak? Lili kok gak dipakaiin itu rambutnya gak seberapa ya? Oh iya, iya, here. Harus pake sarung kaki biar tetep steril. Dan kita karena dari rumah, kosaknya juga bersih. Assalamualaikum, hari ini kita lagi jalan-jalan ke deket rumah, ke tangga rumah. Iya, hai, hai. Halo. Nah, aku pun jadi iseng-iseng mau cari tempat yang paling deket buat anak-anak bisa eksplor, tapi juga di saat pandemi yang aman banget. Makanya salah satunya aku pilih ini Jakarta South Camp yang merek. Ini udah lama belum sih, kok aku baru tahu. Padahal ini deket banget dari rumahku. Dari Januari sih. Dari Januari ya, almost a year ya. Terus sayangnya ada pandemi ya. Iya. Jadi sempat off dulu ya, 2 bulan. Tapi abis itu kita ada perlakuan untuk new normal. Jadi lebih private sih. Nah, mau tanya. Apa sih? Ini kan bilangnya salt run therapy. Sebenarnya itu buat apa sih, Pak? Mungkin bisa di-share juga. Buat yang apa mungkin tahu. Sebenarnya salt therapy itu buat apa sih fungsinya gitu? Apa? Oke. Jadi ini paling utama untuk membantu pernafasan gitu ya. Nah. Kalau untuk masalah apa aja yang bisa dibantu dengan, kita di dalam bron therapy, itu yang paling standar sih, batuk piro. Kalau anak-anak ya yang belum bisa minum obat. Ya. Atau yang apa namanya, ada asma. Asma. Terus yang gak nyaman sama nebul. Itu biasanya jadi alternatif. Gitu ya. Kalau yang kayak ganteng alergi gitu, bisa juga. Yang buat alergi juga gitu. Kayak aku kan kayak alergi udara atau apa gitu bisa ya. Oh, Rp10.000. Iya, bisa. Dan itu sih ruangannya dikisah ya nanti. Enak-enak sama yang orang dewasa. Oke. Tapi nanti anak-anak yang jagain kayak apa? Digantiin orang dewasa buah. Oh, boleh ya. Gitu. Nah, anak-anak dari umur berapa boleh kesini? Dari 6 bulan sampai maksimal 10 tahun itu masuk di ruang aku. Oh, oke. Ini semua di bawah 10 tahun. Aku baru 9 tahun. Berarti aku boleh di ruang lain. 9 kali berapa? Iya juga ya. Yaudah kalau gitu sekarang lagi di steril. Kita nunggu sampai masuk peruangannya. Iya. Sabar dong Lily. Sabar dong Lily. Eh Lily, Lily mau foto. 1, 2, 3, smile. Lihat gambar. 1, 2, 3, smile. Dia nggak suka sama bajunya. Rumbe-rumbe dia bilang. Dia mau semprot, Mak. Oh iya. Ini analog kita. Ini analog yang aman banget buat anak-anak. Jadi ini food grade sama... Iya, sama baby friendly banget. Oh, tuh. Karena food grade. Oke. Oke. Wash, wash, wash. Shape, shape. Ngemonitorin dulu. Iya. Scanning. Oh iya. Soalnya kayak air biasa sih. Thank you. Nanti di atas lebih shapey lagi karena dia banyak main. Iya. Terus bisa bentuk-bentuk kayak main di pasir pantai. Dia soalnya suka banget sama pasir pantai. Gitu. Mau pegang aja. Oh li mau pegang aja. Oh. Wow. Happy. Oh happy. Sebelum terapi ada yang mau ke toilet dulu, dipersilakan mau apa-apa. Mau mandi dulu boleh? Jauh. Iya. Kata banyak kalo sebelum terapi, mau ke toilet dulu. Coba, biasanya yang mau ke toilet, ipeh nih. Peh, mau ke toilet dulu nggak? Soalnya takut dia ngompol di sana. Oke, kalo gitu ke toilet dulu. Roomnya buat anak kecil, sus ngapain. Orang ada mainan, disitu bawa mainan sendiri. Coba lihat. Mentang-mentang tetangga. Kakak dipakein apa, Kak? Lili kok nggak dipakein itu rambutnya nggak seberapa ya? Oh iya. Iya, here. I know. Oke, let's go. Harus pake sarung kaki biar tetep steril. Dan kita karena dari rumah, kos rakenya juga bersih. It's okay, Kali can't touch. Yes. Nah. Kakak boleh main? Kakak boleh main? Nah ini semuanya garam. Jadi di sini, di ruangan ini kita boleh buka masker. Karena kita cuma sekeluarga doang. Boleh buka masker ah? Boleh, karena ini harus buka masker. Karena terapinya mau pake garam ini tuh. Jadi semua tembok-temboknya juga semuanya tuh salt. Akhirnya dia baru mau turun. Kakak. Oh lucu tuh li. Star and the moon. Bintang dan bulan. Bintang dan bulan. Turtle. Turtle. Let's make a turtle. Kura-kura. Pegang kura-kura. Bapaknya lucu banget loh. Jadi di pandemi ini kayak anak-anak happy banget. Aku juga kesini karena tempatnya kayak pasir laut gitu. Jadi oke banget buat mereka semua di sini. Terus protokol kesehatannya oke banget. Itu juga yang bikin kita happy. By the way kalau kita ngomong gini. Berasa gak sih tenggorokan asin? Udah asin? Nah tinggal kita cari buah mentah aja ya sus. Jadi ngerujak sus. Enggak ngerujak itu harus ada cabenya. Bumbu kacang. Siap. Raja rujak. Lily. Diancurin lagi turtle-nya. Ya. Come on mother daughter. Kalisa. Are you happy? Lily. Suakin loh. Asin. Asin. Jadi bagusnya di sini itu adalah memang banyak banget. Tadi kayak Syatir aja sempat tolak kan. Karena udah tau yang namanya ini sound room therapy. Buat terapi. Pasti sih kalau terapi itu kan memang pasti orang taunya tuh sesuatu yang sakit, bahaya, mengerikan gitu. Tapi sebenernya terapi itu adalah proses untuk kita berupaya membuat yang tadinya gak bagus menjadi bagus. Nah tadi kan aku sempat tanya tuh sama Syatir. Syatir mau gak masuk ke sound room therapy? Dia bilang gak mau. Karena mungkin anak-anak tuh taunya kalau terapi itu tentang sesuatu yang menyeramkan, menakutkan. Padahal sebenernya terapi itu adalah dimana kita membuat sesuatu yang tidak baik menjadi lebih baik gitu. Jadi itu yang harus kita rubah, mensel kita. Dan kayak kesini juga bagus banget kalau asalnya buat anak yang dulu batuk mika hilang. Atau pernafasannya gak lancar. Kadang-kadang suka ada kan bayi yang nafasnya krok-krok gitu. Nah, sound therapy ini bagus banget dan aku tahu dari teman aku. Ini memang katanya yang akan dilakukan reaksi dari saat terapi ini. Itu adalah idunya melet. Dan akan batuk. Dan akan batuk. Baru kita pilih reaksinya ya. Bisa jadi alternatif juga nih buat yang gak bisa ke pantai atau susah menemuin pantai atau pantainya jauh. Bisa kesini anak-anak kayak main pasir juga jadi gak terasa terapinya. Fun banget sih menurut aku. Sharing ya buat semua kekeluarga yang mungkin ada yang pilak, baby-nya, dan asma. Sharing ke teman-temannya biar bermanfaat, oke? Sayang, berarti memang kita tuh harus bersyukur banget ya. Bahwa memang bernafas aja sebenernya itu adalah suatu anugrah yang kau memberikan. Tapi banyak manusia yang gak bersyukur harus nikmatnya Allah Ta'ala berikan. Masih melu aja. Betul. Nikmat mana lagi yang kau dustakan. Sehingga sudah ini banyak dikasih kenikmatan sama Allah. Harusnya bersyukur dan lebih berterima kasih. Betul. Nah, juga kadang-kadang kan kita tuh lupa bersyukur karena tolak ukur kita itu. Kenikmatan itu adalah materi gitu. Kita lupa bahwa kesehatan itu adalah anugrah yang lebih mahal lagi daripada materi ya, baby-nya. Cuma punya materi yang banyak tapi kalau gak sehat. Bahkan juga banyak juga orang yang gini. Kayak waktu pandemi kan. Kalau gak kerja ya gue gimana mau makan. Kita tuh gak mengarang orang untuk bekerja ya. Dan kita juga masih bekerja. Tetapi yang kita mau note di sini adalah tetap menjaga protokol kesehatan gitu. Jangan sampai bentang-bentang harus kerja. Maka maskernya dibawa hidup. Males yang ditahan. Udah lah. Serahin ke Allah aja. Allah juga memang harus menyuruh kita juga ya, baby-nya. Untuk ikhtiar ya. Kita adalah manusia yang berikhtiar. Dan berusaha untuk menghindar dari suatu penyakit. Jangan tiba-tiba dia bilang, Oh, udah gak apa-apa. Allah Allah kuatai lah bila-bila lagi. Gak begitu. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat buat yang ada keluarganya. Masalah dengan kesehatan. Mungkin bisa sekaligus. Cobain juga ke salt therapy ini. Ruangan garam ya bahasa Indonesia-nya. Untuk menerapi salah satunya ada asma, ada pernafasan. Ada buat baby juga yang di atas 6 bulan. Kalau ada flu dan sebagainya. Bisa ke sini. Dan buat anak-anak gak berasa terapi banget. Karena mereka bisa sambil main-main. Dan yang paling terkesan di sini. Kita ngobrol aja nih. Asin. Iya, jadi aku tuh selama ngobrol. Asin. Menarik nafas aja. Asin banget deh. Biasanya kalau kayak gini ngerasain umbil deh. Kalau ada ibus gitu kan. Asin. Nah, pesan aku juga. Kalau saya ini kan tempat terapi. Dan harus punya kebersihan. Kalau kita tadi. Emang baru pada mandi. Dari rumah. Bersih semuanya. Dan harus ikutin aturan di sini. Jangan sampai pas di sini. Kita jorok. Kayak. Kalau pada saat meler. Rimusan. Terus beper aja kemana-mana. Dan itu kan. Bahaya banget. Di saat pandemi kayak gini. Jadi bener-bener. Kita peduli buat kesehatan orang lain. Insya Allah akan. Berbalik ke kita juga. Orang lain akan menjaga kesehatan buat kita. Dan. Hukum alamnya. Ya seperti itu. Kalau kita berbuat baik. Insya Allah. Memang akan. Kembali baik kepada kita. Dan sebaliknya. Jadi dimanapun berada. Anggap aja itu rumah kita. Jadi kita menjaga kebersihan dan kesehatan. Samping dari garam. Ngantuk. Oh sayang mah emang gak di garam gak di apa. Tanya sama Ipeh. Peh apa. Di mana aja ngantuk kak. Ngantuk tuh. Ngantuk. Eh. Eh gak boleh. Kalian saya suka. Oh enak. Mau pakai nasi? Garam. Nasi pakai garam. Mau nasi pakai garam mau. Nanti di rumah nasi pakai garam ya. Tengah. Kau nanti. Tengah. 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 Kau nanti di rumah. Tengah. Tengah. Katanya tadi ngantuk. Gak ngantuk, gak ngantuk, gak ngantuk, gak ngantuk. Bohong. Coba sekarang lihat tuh. hmmm waaah loh abid ngantuk gak saya enggak sih cuman? lelah nah karena lampunya udah kembali lagi terang itu artinya sudah 30 menit dan sudah selesai kakak finish terima kasih banyak semuanya mudah-mudahan termanfaat sekali lagi share hal yang termanfaat kalau ada keluarga yang punya baby di angas 6 bulan lagi flu gak bisa minum obat bisa dibawa ke terapi disini atau ada yang masalah dengan asma dan lain sebagainya juga bisa diajak ke sal terapi oke, bye bye wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh bada-bada subscribe dan komen untuk punya inyong dadah bye 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 bye